banyak aja udah ya jadi gitu teman-teman terima kasih sudah klik video ini ya teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share ya selamat menonton, enjoy apabila video ini tembus 1000 likes dalam waktu 2 hari akan ada giveaway 720 DM untuk 1 orang pemenang jadi jangan lupa di likes ya teman-teman balik lagi sama aku Panu di channel FX Panu 7 hari ini aku akan memberikan rahasia gimana caranya jago AWM ya disini aku kebetulan pakenya komputer teman-teman tapi kalau kalian nanti mau pakai HP itu sama aja karena ini basicnya yang penting ini aku ngasih tau basic daripada AWM ya kan versiku teman-teman ya dan nanti kalau kalian mau main dari handphone atau main dari PC itu masalah kebiasaan aja yang penting kalian sering-sering aja latihan entah itu main dari PC, emulator, atau dari handphone oke langsung aja kita bahas yang pertama oke yang pertama teman-teman ya kalian harus menentukan AWM nya dulu teman-teman yang dimana ini Free Farine adalah game yang skinnya itu ada efeknya guys ya jadi kita harus pakai skin yang bagus disini aku sangat merekomendasikan AWM dengan damage 2 yaitu citah teman-teman ini bagus juga kalau kalian punya ini pakai aja yang citah ya karena ini damage 2 itu kalau kena 160 teman-teman satu kali 165 atau 160 gitu ya pasti lebih dari 150 atau kalau kalian gak punya ini kalian bisa pakai yang ini guys yang pokoknya atributnya yang magazine 1 dan reload speed karena reload speed itu penting banget untuk AWM ya ini walaupun akurasinya berkurang tapi ini gak begitu ngaruh ya karena kan AWM itu pokoknya asal kena aja ya dan ini gak auto-AIM ya jadi kalau senjata yang gak auto-AIM tuh akurasi minus itu gak masalah teman-teman yang penting reload speednya bagus padahal disini aku punya yang ini guys aku punya yang red of fire 2 tapi aku gak pakai karena ini reload speednya malah berkurang teman-teman sedangkan ini nambah ya jadi aku sarankan kalian pilih yang damage 2 ya atau yang punya magazine dan reload speed ya aku sih pakenya reload speed karena aku biasanya main cepat AWM ini masalah kecepatan teman-teman dan ketempatan jadi kalau kalian cepat tapi gak miss eh kalian cepat tapi gak tepat dan sebaliknya itu percuma jadi aku sarankan pakai lah yang magazine apa dan reload speednya cepat ya disini aku nyarankan yang tagger revolt yang ini teman-teman apa aja sih skinnya yang penting atributnya ada reload speed kalau gak punya ini yang damage 2 oke itu dari skin ya guys ya kemudian masalah battle AWM ini tuh senjata yang dimana kita kalau misalnya mainnya apa ya mainnya gak enak ya gak enak hati atau mungkin bandelnya gak mungkin kita pakenya bandelnya gak cocok gitu ya itu juga mengurangi performan teman-teman karena kan ini kan AWM kan gak auto aim ya guys ya jadi kalian alangkah baiknya kalian memilih fold ya atau bundle yang kalian memang sukai dulu biar kalian tuh mainnya tuh nyaman teman-teman terserah kamu mau pakai apa yang penting kamu nyaman pakenya karena kalau misalnya kalian pakai bandel yang bagus otomatis kalian mainnya juga enjoy di dalam game dan setelah itu kalian pasti makin semangat lagi mainnya karena AWM ini kan sekali lagi teman-teman gak auto aim ya guys ya jadi mainnya harus bener-bener harus bener-bener enjoy teman-teman oke langsung aja kita tes di training teman-teman ya basic-basic dari AWMnya jadi tadi kita udah dapet ya yang pertama pemilihan skin ya terus kemudian milih bandelnya juga dulu yang kamu memang bener-bener suka ya dan enjoy dengan bundle itu oke kemudian setelah kedua itu selesai kalian pakai ini ya kita tes pakai AWM teman-teman disini kita double AWM ya dan nanti kita tes juga di apa namanya di training juga kita pakai double AWM dan disini eh kok malah M14 ya sorry AWM AWM ini kita pilih seperti biasa ya teman-teman ya magazine 3 sama predam aku disini menyarankan pakai predam ya dan sama ini ada lagi ini ya kalau ada aja guys ya sebenarnya armor PRS ini kadang-kadang kan nggak ada teman-teman kamu kalau misalnya ada ya pakai kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya lebih lebih bagus ini bisa pakai FF sekarang ya oh pakai tas aja lah oke disini terus kita sensitivity teman-teman sebelum kita main AWM kalian harus tentukan sensitivity yang nyaman buat kamu karena disini aku mainnya pakai emulator yang dimana sensitivitasnya itu kita bisa atur dari namanya DPI mouse jadi aku punya mouse teman-teman ya ini aku pegang mouse ini tuh mouse bisa diatur dari mouse nya ada settingan khusus software aplikasi dari mouse jadi tanpa harus disetting dari Free Fire ini ya settingnya ini udah bisa ya disini aku pakai settingan mouse kebetulan aku main dari komputer aku pakai settingnya di 400 DPI dan disini sensitivity generalan cuma aku kasih 2 red dot 2x 4x aku kasih 0 semua karena aku butuh sensitivitas yang pelan teman-teman nah ini tuh masalah sense tangan ya guys ya ini sensitivitas tuh nggak menjadi tolak ukur sensitivitas ini yang paling jago nggak tapi setiap orang tuh punya ciri khas teman-teman dan apa ya dan punya refleks masing-masing jadi aku sarankan sensitivitasnya tuh kalau kamu meniru aku nggak apa-apa ya tapi sekali lagi ini nggak jadi acuan kalian harus menemukan sensitivitas yang dimana kamu nyaman dan memang bener-bener kamu kuasai entah kamu bisa biasa main cepat atau main lambat kalau aku sih mainnya lambat teman-teman yang penting aku rahasi ya kalau pakai AWM oke kemudian masalahnya masalah sekali lagi tuh yaitu AWM no reload teman-teman kadang-kadang kalian harus tahu pahami dulu soal jeda daripada AWM AWM itu kadang-kadang tuh ada masa dimana kamu harus reload teman-teman misalnya aku nembak ya 1 2 gitu ya nah kadang-kadang tuh pas aku mau nembak tuh dia harus reload dulu teman-teman nah itu kadang-kadang terjadi ya itu karena kita stop jadi kalau misalnya ada musuh ya kita bisa mungkin cepat teman-teman ya cepat gitu tapi sekali lagi cepat dan harus tepat teman-teman ya tapi gimana caranya biar dia gak miss nanti aku kasih tahu teman-teman caranya ya pertama kalian bisa no scope gini ya atau sambil nge scope kadang-kadang orang tuh kan nembak kenceng tapi gak kena-kena gitu ya mending yang penting gak terlalu cepat tapi kena gitu nah nanti ada latihannya teman-teman nanti aku kasih tahu kita ke latihan sih teman-teman ya kita perbanyak jam terbang kita latihan yang pertama kamu main di training kayak gini guys sebisa mungkin kamu nembak no scope dulu ya no scope kayak gini tapi gak miss teman-teman miss boleh lah sekali dua kali teman-teman itu dilatih terus jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba kata musuh ya kan jangan terlalu lama nge scope gini teman-teman misalnya kalian nge scope gini gak pernah yaudah kalian jalan-jalan dulu teman-teman kalian jalan-jalan dulu baru nge scope lagi jangan nge scope terus karena kalau nge scope terus kamu jadi gampang nge tembak jadi kalian nge scope nya sekali aja gini ya misalnya gak kena kalian jalan-jalan lagi gitu jadi pastikan kalian juga lincah walaupun kamu pake AWM gitu ini basicnya sih main dari handphone sama dari PC sama aja guys yang penting kalian kebiasaan dan apa ya kenyamanan kalian dan jam terbang sih teman-teman ya gitu jadi gak ada alasan main dari PC masih lebih jago dari pasnya di HP gak ada yang penting jam terbang sama kebiasaan jadi kok latihan terus ini ya di training aja dulu teman-teman ya minimal AWM prosko begini udah kena terus gak miss ya kan tuh ya oke sama satu kali lagi teman-teman ini skin AWM target revoltnya ini tuh reloadnya cuma 1 detik ya nih 1001 jadi skin AWM terbaik menurutku adalah yang target revolt karena reloadnya cepat dan peluruhnya 10 teman-teman ya oke jadi gitu ya kalian latihan disini habis itu kalian juga harus latihan di training teman-teman ya aku sarankan misalnya kalian mau bener-bener gak miss ya atau bener-bener panas gitu ya ketika kamu main game kalian harus cari 100 skill dulu inget kami baik-baik ya 100 skill teman-teman 100 skill di mode training guys ya kalian mau mainnya pake google AWM single AWM tetrah tapi kalian harus cari 100 skill teman-teman ya biar kalian tuh mateng ini adalah apa ya ya gitulah harus 100 skill teman-teman entah mau main jauh entah main deket ya kita coba atas 1 kill nah gitu intinya kamu harus main 100 skill cari 100 skill disini teman-teman kita mau pake skill reload reload apa scope sama no scope gak masalah terserah kamu yang penting kalian cari 100 skill sebelum kalian kalau juga pengen no miss dan panas gitu ya ini aku main bisa cepet gini karena aku memang fisiknya memang suka AWM teman-teman ya memang suka AWM dan ya itulah gak dari lama pake AWM teman-teman ya jadi masalah dan terbang aja oke jadi gitu ya setelah itu teman-teman kalian harus apa ya lembanya tuh kadang-kadang juga tidak gak jangan sambil berjegi tuh teman-teman lembanya sambil jalan-jalan gini sambil jalan kalau gak kena sambil jalan lagi jangan jangan kalian diam aja gini teman-teman ya jangan kalian cuma diem gini ya diem tapi gak kenebak ini misalnya diem nih ya nah jangan gini teman-teman tuh jadi kita gampang gak tembak karena kan ini auto aim ya jadi pastikan kalian harus harus kebanyakan lompat ya ciri kanan gitu ya tuh lompat ciri kanan pake aloknya ya kan lompat jongkok lompat jongkok gini-gini tuh kan dia pasti bakal pake blue wall tuh gitu teman-teman tuh gitu inget ini auto aim ya guys kalau kamu diem dan musuhnya udah nge-lock udah kamu pasti gak mati otomatis jadi kalian harus banyak gira gini ya banyak gira aja udah ya jadi gitu teman-teman cari satu skill dan banyak gira oke kemudian habis itu apalagi guys habis itu kita masuk lagi ke training udah ya guys ya reload udah habis itu apalagi ya oh iya tuh lagi teman-teman kalian mainnya itu juga mana awmnya balik lagi ya udah ya pokoknya kita pake awm aja ya atas sebenernya sama guys ya disini aku cuman kasih contoh aja kalian habis itu juga cek koneksi kamu pingnya disini aku pingnya aku kasih ke tengah teman-teman ya tuh agak gak keliatan sih ini 24 ya kamu pastikan harus pingnya itu di bawah 50 kalau bisa di bawah 20 kalau misalnya di atas 100 atau di atas 50 penting gak usah penting pake yang lain kayak akar dragon SM8 yang lain lah jarang dipaksa karena kalau misalnya wm nge-lag itu kadang-kadang pelurunya gak masuk teman-teman ya pelurunya nge-bug gitu ya aku pernah itu sering banget ya dulu karena mas lain ternyata ya padahal kena 10 kali tapi gak mati-mati ternyata nge-bug itu karena pertama faktor jaringan dan yang kedua karena kadang-kadang memang di akhirnya ternyata saya ada nge-bug teman-teman awm aku gak tau kenapa tapi setelah update yang baru ini sih gak terlalu sering teman-teman ya cuman pernah terjadi waktu komen di class squad gitu nah kalau misalnya udah kayak gitu yaudah kalian coba ganti ternyata yang lain jangan dipaksain teman-teman karena kadang-kadang awm itu masih ada bugnya gitu ya guys ya oke terus masalah scope nya juga jangan lama-lama udah ya terus apalagi ya pertama kalian juga latihan ya ini kan awm ini kan misalnya kita main di late game di late game ya juara musimnya tinggal 2 atau 3 kebanyakan kan pasti face-face putih teman-teman ya atau face 4 gitu ya kamu sarankan aku sarankan kalian latihannya tuh nembak kepala teman-teman gini tapi jangan harus nge-scope teman-teman ya gini kalian harus sering-sering nge-scope dan nembak kepala musuh teman-teman dengan cara latihan ya itu harus latihan teman-teman latihan di training apa tembak target ini ya dan kalian harus sering-sering main ya cari 1 skill itu biar tau timingnya yang pas contoh nih teman-teman maksudnya timing yang pas ketika misalnya kamu lompat ya misalnya musuhmu lompat gini ya nah pasti kan ada kayak jeda gitu ya guys ya nah kalian tuh harus bisa membaca pergerakan ketika lompat yaudah kamu nembak disitu teman-teman jadi kamu tau waktu yang pas untuk menjedah tembakan sama kira-kira pergerakan musuh itu kemana jadi kamu musuh udah sebelum bergerak kamu udah memprediksikan dimana pergerakan musuh itu teman-teman nah gitu aku sih biasanya nembaknya dari prediksi gitu teman-teman ya dan itu sering banget ketembak ya misalnya ada orang ngeplank di pohonnya ini mislah pohonnya dia nembak ya habis itu pasti dia kesini deh jadi aku sebelum dia kesini ya kan sebelum dia kesini aku udah ngekirin dulu guys jadi tinggal tembak gitu dan usahakan kalian nembaknya kepala tapi kalau misalnya gak kena-kena ya jangan dipaksa yang penting kena aja gitu ya karena kalau mislah AWM ini kan harus 2 hit teman-teman ya dan musuhnya kadang-kadang kalau misalnya gak kena tuh dia masang geluol gitu ya kalau udah masang geluol udah abad gitu ya kecuali kamu pake snipernya yang ini yang M82B yang pengacur geluol guys ya gitu tapi disini kan aku ngajarinnya pake AWM guys jadi sebisa mungkin nembak kepala gitu ya dengan cara kalian lalu pinter baca prediksi sama kalian lalu sering-sering latihan teman-teman di training ini ya pertama noscope kalau misalnya noscope ini gak kena-kena jangan dipaksa teman-teman ya lakukan cara scope ini santai aja santai aja mainnya teman-teman sekali lagi guys main AWM itu harus enjoy gak boleh keburu-buru tenang kamu harus pake battle yang keren juga yang bagus menurut kamu ya kan pake skin yang yang take revolt gini ini aku udah debes sih gak akan tergantikan teman-teman kecuali ada atribut yang magazine 2 atau reload speed 2 aku baru ganti teman-teman ini padahal minusnya di akurasi ya guys ya jatah ini minusnya di akurasi tapi sekali lagi minus di akurasi buat di senjata yang gak auto AM itu gak masalah teman-teman yang penting tempatan tepat ya gitu oke udah semua sih teman-teman ya yang lainnya selebihnya tergantung kalian masalah teman-teman ya sama kalian juga harus misalnya ini mainnya solo guys tapi kalo kalian mau main 2 atau squad kalian juga harus tau part karimu teman-teman teman-teman kamu tuh harus ada yang jadi rusher harus ada yang jadi support kadang-kadang AWM ini bisa jadi solo rusher atau jadi main support ada 2 juga bisa buat support juga bagus teman-teman kamu bisa buat nyampah ini enak banget ya ini senjata nyampah guys atau senjata memang yang yang buat 1 hit 1 hit kepala teman-teman gitu jadi banyak banget fungsinya bisa buat rusher bisa buat support dan yang pasti kalian jangan apa ya so-soan bisa pake AWM gini teman-teman kalo misalnya kamu pake AWM dan mis terus-terusan teman-teman ya mending kamu ganti itu mungkin karena kamu latihannya korean atau gimana karena kadang-kadang tuh ada orang yang apa ya kan kita kan diriangkat kan lawannya kan susah apa kadang-kadang jago kadang gak guys ya misalnya kalian udah nembak tapi gak kena-kena gitu ya atau mungkin gak gak dapet 1-1 pun gitu ya mending kalian ganti ke yang lain jangan dipaksa karena kalo misalnya sekalinya biasanya apes itu biasanya gak kena terus teman-teman aku sih kadang-kadang pake AWM apes gitu ya aku ganti yang lain teman-teman kondisi yang yang asut rifle ya kadang-kadang memang disesuaikan juga sama lawannya teman-teman ya apalagi lawannya kalo main squad atau main duo yang kompak banget kadang-kadang AWM tuh gak sebagus ketika kita pake asut rifle jadi disesuaikan aja jangan dipaksa disesuaikan kondisi musuhnya kayak gimana mainnya dan tingkat kamu ini ya kecerdikan kamu baca musuh teman-teman karena sejago-jago apapun skill kita pasti ada yang lebih jago oke teman-teman jadi itu aja ya tips dan triknya menurutku aku udah bahas semua nanti kita bakalan lanjut part 2 sebenernya masih banyak hal yang lain tapi basicnya ini dulu teman-teman ya ya pasti kalian banyak latihan entah itu main dari hp atau main di pc itu bukan aja di alasan karena kalau misalnya kalian memang basicnya memang udah jago yaudah jago aja teman-teman gak ada alasan bang kamu pake HWM karena jago main di pc enggak main di hp juga sama aja masalah kebiasaan aja kalau kalian sering main mau pake hp kentang pun juga sebenernya jago juga asal kebiasaan teman-teman oke jadi gitu aja teman-teman tipsnya menurutku nanti kita bakalan lanjut lagi tipsnya ya masih bener masih banyak banget tekniknya pake HWM nanti kita akan lanjut lagi di next content oke thank you yang udah nonton semoga informasinya bermanfaat jangan lupa di subscribe di like di share bye bye wow noo 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 noo